Kalau misalkan tidak ada tindakan dari KPU yang merugikan peserta pemilu ini, rasanya kecil, partai melakukan sengketa terhadap sengketa pemilu ini. Nah, tapi kalau misalkan ada keputusan yang membuat partai ini tidak puas, nah ini bisa saja akan terjadi. Karena partai politik ini kan peserta pemilu, mereka memiliki hak, memiliki hal-hal dasar yang mereka anggap kalau misalkan sudah sesuai dan tidak dianggap sesuai, maka bisa disengketakan ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV, sore hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, spesial di musim-musim politik, dunia politik, hari-hari kepolitikan ini lah bahasanya, yaitu salah satu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi Banten, abang saya yang saya undang kemarin langsung oke, ya. Beliau adalah Bang Jainal Mutakin. Apa kabar Bang? Siap, kabar baik. Oke, silahkan menyapa sahabat Lugas TV Bang. Ya, para sahabat Lugas TV, perkenalkan, saya Jainal Mutakin, koordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Banten. Oke, tema kita mengupas apa saja sengketa dalam pemilu, langsung bidangnya ya Bang Jainal Mutakin. Bang, bisa dijelaskan secara singkat dulu Bang, tujuan utama dibentuk ini Bawaslu ini Bang, secara nasional Bang. Oke, sebelum kita berangkat ke kenapa Bawaslu dibentuk, kita harus tahu dulu bagaimana sejarah Bawaslu ini terbentuk. Oke, siap Bang. Bawaslu ini terbentuk sebetulnya sudah lama ya, dari jamannya Panwaslak gitu kan, Panitia Pengawasan Pelaksanaan Pemilu, Panwaslak Pemilu namanya. Nah, itu di tahun 70-an gitu kan, nah ini sudah terbentuk yang namanya Panwaslak. Nah, dulu itu KPU itu namanya LPU, lembaga pemilihan umum, di jamannya Orde Baru tuh, gitu kan, ini lembaga pemilihan umum. Dan Bawaslu-nya di situ ada Panwaslak, nah Panwaslak ini di bawah naungan KPU sendiri. Oh iya, awalnya itu Bang ya? Awalnya. Oke, siap. Nah, karena reformasi gitu kan. Termasuk ikut juga reformasi nih. Reformasi gitu kan, nah dibentuklah satu komisi pemilihan umum yang independen, nah namanya KPU. Dan Nomenklatur pun berubah, nah ada yang namanya, akhirnya dibentuklah satu pengawas namanya Panwaslu, sifatnya ad hoc saat itu. Ad hoc. Nah, berkembang, nah setelah mulai gitu kan, setelah pemilu 2002, eh setelah pemilu 2004, nah ini berkembang gitu kan, berkembang. Nah, penyelenggara pemilu diatur dalam undang-undangnya sendiri, dibentuklah satu Bawaslu, gitu kan. Nah, jadi terpisah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum dengan Bawaslu-nya. Nah, di situlah, nah cita-citanya dibentuknya Bawaslu itu saat reformasi adalah adanya satu penyelenggaraan yang memang independen, nah kemudian Bawaslu bertugas untuk menjaga kemurnian pemilu, agar pemilu ini tetap, apa ya namanya, luber jurdil, gitu kan. Nah, luber jurdil ini harus dipastikan, siapa yang memastikan ya Bawaslu. Bang, tadi kan itu abang jelaskan tentang skala nasional bang, dibentuknya Bawaslu. Lalu kan ada Bawaslu Provinsi, di saat ini abang dengan teman-teman komisioner sana, kawupatan dan kota, mungkin ada tugas-tugasnya ini bang, bisa diraskan ke tempat tugas ini bang. Bawaslu itu memiliki tugas tentunya, tugas-tugasnya adalah tugas pengawasan ya. Nah, pengawasan ini seperti apa, gitu kan. Pertama, melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan. Ya, kalau nasional berarti di tingkat nasional, kalau misalkan provinsi, skupnya provinsi, kabupaten, skupnya kabupaten, dan kalau di kecamatan itu, ya skupnya kecamatan, Panwaslu ya. Nah, kemudian juga mengawasi terkait dengan persiapan penyelenggaraan pemilunya, gitu kan. Nah, mulai dari persiapan, tadi terus pelaksanaan tahapan, nah kemudian juga pelaksanaan pengawasan terhadap, terjadinya praktek politik uang, gitu kan. Nah, jangan sampai, jadi melakukan pencegahan ya, pencegahan terhadap praktek politik uang, juga mengawasi netralitas aparatur negara, mulai dari ASN, TNI, POMRI, nah ini diawasi semua, gitu kan. Nah, kemudian melaksanakan putusan atau keputusan, gitu kan. Misalkan, KPU dinyatakan bersalah dalam satu hal, misalkan, terkait dengan administratif pemilu, misalkan. Nah, ketika diputus, ya kita harus mengawasi putusannya seperti apa, kan gitu ya. Nah, kemudian juga mengawasi pelaksanaan, apa, menyampaikan, ya menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik, gitu kan. Nah, tadi kalau misalkan ada KPU-nya, misalkan yang tidak netral, gitu kan, yang memihak, atau yang keluar dari kode etik, nah maka bawah su juga bisa melaporkan itu ke DKPB, ya. Nah, kemudian selanjutnya juga mengelola, memerihara, dan juga merawat ARSIP, gitu kan, sesuai dengan jalur retensi ASIP. Nah, itu secara administrasi, lah ya. Dan juga mengavaluasi pengawasan pemilihan, serta melakukan pengawasan terhadap sosialisasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU. Juga melaksanakan tugas lain. Oke, artinya bang, tadi abang kan posisinya kan di bawah seluruh provinsi, di divisi penyelesaian sengketa. Ya, emang ya. Betul. Di kota-kota ada nggak sama dengan abang ini? Ada. Oke. Di kota-kota ada divisinya juga, gitu kan. Divisi penyelesaian sengketa juga ada. Oh, ada. Kalau di... Kalau kecamatan saya rasa nggak? Atau masih ada juga di tingkat di rumah? Ada, di kecamatan ada. Karena kita ada juga di perbawah seluruh sembilan itu, di perbawah seluruh sembilan itu ada yang namanya perselisihan antar peserta pemilu. Nah, itu diselesaikannya oleh Pak Wascam. Oh, luar biasa. Oke, nanti kita akan lebih dalam lagi tentang perbawah seluruh sembilan ya, bang ya. Oke, bang. Sebelum menjadi anggota bahwas lu, tentunya bang Jainal Abidin kami dapat informasi pernah di KPU juga. Mungkin di organisasi lain, bang, boleh disampaikan, berbagi kepada sahabat Lugas TV, bang. Oke. Sahabat Lugas TV, perlu juga saya sampaikan. Saya sebelumnya di KPU Kabupaten Serang. Oh, KPU Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Menjabat sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan. Jadi sudah belajar mengawasi sejak di KPU, sebetulnya. Di KPU sebagai penelenggara. Sekarang di pengawasan gitu, bang. Oke, Pak Was. Nah, jadi di KPU itu saya di divisi hukum dan pengawasan. Dan sekarang saya di bawah seluruh divisi penyelesaian sekretar. Nah, sebelum di bawah seluruh, saya pernah ngajar juga, bang. Oke. Ya, saya pernah ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta. Dosen lah, bang ya. Bukan perguruan tinggi besar lah, perguruan tinggi kecil, tapi sekarang udah besar. Oke, sekarang udah besar. Yang mau besarkan, bang Jainal. Enggak. Enggak juga. Ada ya, bukan ada pengurus ya, ya. Sanya ada apa, kan. Oke, siap, bang. Jadi ada organisasi lain, bang? Ya, saya dulu aktif di organisasi gerakan. Ya. Era-era mahasiswa lah, ya. Era tahun 2010 ke bawah sana, gitu kan. Saya aktif di gerakan mahasiswa nasional Indonesia. Oh, benar. Oke. Oke. Segudang pengalaman dari bang Jainal Abidin selaku. Jainal Butakin. Eh. So, oke. Bang Jainal Butakin. Oke. Biar agak sedikit, bang. Biar gak tegak. Oke. Bang, kembali tadi abang udah singgung. Tentang peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2002 tentang tata cara penyelesaian sengketa. Proses pemilu memiliki beberapa keunggulan. Apa saja sih, bang, keunggulan yang sering ditangani oleh Bawaslu ini, bang, rata-rata seperti apa, bang? Eh, sejauh ini, ya, kak, untuk sengketa, saya secara pribadi belum pernah menangani sengketa. Karena baru kali ini, ya. Baru, baru. Dan sejauh ini saya belum menangani sengketa. Ketika kemarin penetapan DCS pun, gitu kan, tidak ada yang mengajukan sengketa. Nah, karena ada prosedurnya pengajuan sengketa itu. Oh, waktu ke proses ini juga? DCS itu. Ada hak untuk sengketa di sana? Ada, ada. Oke, siap. Tapi, mungkin, ya, mungkin partai politiknya sudah terlayani dengan baik oleh KPU atau seperti apa, gitu kan. Nah, sehingga tidak mengajukan sengketa ke kita. Siap. Bisa lebih dijelaskan, bang, menurut abang, persiapan abang, melihat daripada peta saat ini, tingkat komplik untuk mengarah ke sengketa ini, sebenarnya kita tidak berharap, bang, tidak ada sengketa, gitu. Tapi, dari analisa pandangan bang, bang Jainal, apa bang? Sebenarnya gini ya, kalau untuk sengketa itu prinsipnya gini, setiap peserta pemilu yang terlayani baik oleh penyelenggara teknis, dalam hal ini KPU, gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak ada tindakan dari KPU yang merugikan peserta pemilu ini, rasanya kecil, gitu kan, partai melakukan sengketa terhadap sengketa pemilu ini, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ada keputusan yang membuat partai ini tidak puas, gitu kan, nah ini bisa saja akan terjadi. Karena partai politik ini kan peserta pemilu, mereka memiliki hak, gitu kan, memiliki, apa namanya, memiliki hal-hal dasar, gitu kan, yang mereka anggap kalau misalkan sudah sesuai dan tidak dianggap sesuai, ya maka bisa disengketakan ke kami, gitu kan, ke bawah selu. Nah, mungkin nanti di depan, kalau misalkan saya rasa partai politik yang agak kurang puas atau tidak puas terhadap keputusan KPU, gitu kan, dalam mengeluarkan keputusan, silahkan, gitu kan, bersengketa ke kita. Nah, tapi ada alurnya, Bang. Dalam melakukan sengketa itu, pertama, dari produk atau objek sengketa yang dikeluarkan itu adalah berupa keputusan. Nah, keputusan itu apa? Itu biasanya kan keputusan berkaitan dengan kepentingan partai politik atau peserta pemilu ini sendiri. Contoh, di DCS kemarin atau nanti di depan di DCT, gitu kan. Nah, kalau misalkan partai politik dirasa, oh ini calegi saya, mestinya lolos. Kenapa tidak lolos? Misalkan, itu bisa disengketakan. Nah, disengketakannya bagaimana? Dalam waktu sejak terbitnya objek sengketa, gitu kan, atau keputusan yang dikeluarkan oleh KPU atau berita acara, gitu kan, nah ini bisa dibawa ke bawah seluruh sejak penetapan itu selama tiga hari, gitu kan. Jadi, tiga hari sejak penetapan, nah ini adalah waktu sengketa, gitu kan. Jadi, kalau misalkan penetapannya hari Rabu, gitu kan, maka sudah dihitung tuh, Rabu, Kamis, Jumat, misalkan. Itu prosedur penjelasan sengketa? Iya, pengajuan sengketanya. Pengajuan sengketa? Nah, dalam penyelesaiannya, kita diberikan waktu selama 12 hari, jadi cepat sekali. Cepat sekali, Bang? Iya. Itu paling lama 12 hari. Gitu kan, nah lebih cepat dari 12 hari, itu jadi lebih bagus. Oke, pertanyaan publik begini, Bang. Bang, setiap ada sengketa pemilu di tingkat kabupaten kota, rekomendasi ke provinsi atau diputuskan di mana ini, Bang? Supaya masyarakat pemilu atau sahabat Lukas TV lebih memahami sedikit, Bang. Nah, tergantung, kalau objek sengketanya ini dikeluarkan oleh KPU provinsi, maka ini diselesaikan di provinsi. Oh, cukup diselesaikan di provinsi. Kalau objek sengketanya ini adalah produk putusan KPU kabupaten kota, maka diselesaikan di bawah suhu kabupaten kota. Tapi, bawah suhu provinsi punya kewenangan juga untuk menarik, gitu kan, menarik persoalan atau kasus yang ada, misalkan. Atau bisa juga melimpahkan, tergantung tadi, lokusnya di mana, gitu kan. Itu penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, ya. Nah, ada juga penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Nah, ini juga diselesaikan sesuai dengan tingkatannya. Kalau antar peserta pemilu, yang jadi objek sengketanya ini apa? Adalah kejadian di mana terjadinya waktu kejadian yang diberatkan oleh peserta, gitu kan, antar sesama peserta. Maka diselesaikan di situ. Contohnya apa itu, Bang? Sengketa di antara peserta pemilu. Nah, ini kan antar partai ini, ya. Nah, misalkan gini. KPU menetapkan jadwal kampanye. Iya. Ya kan? Menetapkan jadwal kampanye dan lokasi kampanye. Iya. Nah, dalam bentuk apapun, misalkan. Salah satu contohnya alat peraga, misalkan. Oke. Alat peraga kampanye itu ada, nanti di masa kampanye ada keputusannya, tempat pemasangannya, gitu kan, lokasi pemasangannya, gitu kan, dan waktu pemasangannya. Iya. Nah, selama rentang waktu pemasangan ini, dan juga tempatnya, ini, sepatnya, nah, maka itu dianggap sah dipasang di situ. Nah, misalkan ada satu caleg, gitu kan, masang di titik A. Nah, ternyata ada caleg lain melihat, oh, di titik A bagus. Ditimpah, misalkan, nih, alat peraganya. Oh. Nah, ini kan berpotensi seketa, ini jadi perdebatan. Oke, ini benar, gini, Bang. Gitu kan, gitu. Salah satu, Bang, ini, Bang. Baliho, Baliho kan banyak, nih. Nah, iya. Ada yang tiba-tiba menyoret atau membongkar, itu masuk seketa, nggak itu, Bang? Bisa, diseketa. Kalau dilaporkan, gitu? Dilaporkan. Oke, siap. Dan harus diselesaikan di tempat kejadian dan di hari kejadian yang sama. Oh, luar biasa. Ini semacam dimusawarahkan, lah, ya. Dimusawarahkan. Di mediasi. Siapa yang jadi penengah? Ya, Panuas, disini. Oke. Kalau nggak salah, 18 partai politik, ya, Bang, ya? Ada 18 partai politik. Belum di lokal di Aceh adalah beda, ya, gitu. Artinya, kita berbicara nasional. Ada 18 partai politik yang bertarung di 8 keupatan kota yang ada di Banten ini, Bang. Apakah tingkat rawan untuk seketa ini sangat tinggi, nggak? Menurut Abang, ini? Potensi seketa itu tinggi. Tinggi, Bang. Dimanapun saya yakin tinggi. Karena apa tadi? Kepentingannya, irisannya adalah kepentingan, bukan hanya kepentingan antar partai, tapi antar caleg, segala macam. Nah, mekanismenya, ya tadi. Kalau sesama penyelenggara, eh, sesama peserta pemilu, nah, ini harus diselesaikan dengan waktu dan tempat, apa, waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu kan? Oke. Nah, tapi kalau misalkan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, ini bisa diselesaikan di bawah selu, atau diselesaikan di PTWN. Oh, gitu, sampai sih, gitu. Oke, Bang. Artinya gini, Bang. Yang mau saya tanyakan, kan, potensi ini sangat cukup tinggi, ya, Bang, ya, kalau kita lihat. Pertama di kampanye nanti, ya. Apalagi di kampanye ini, Bang. Ada nggak dari bawah selu sosialisasi kepada peserta pemilu, ya, Bang? Iya, bawah selu melakukan sosialisasi, baik itu ke peserta pemilu, maupun ke stakeholder, maupun ke masyarakat secara umum, lah, ya, atau ke kelompok-kelompok masyarakat. Kita lakukan sosialisasi-sosialisasi itu. Apa sosialisasinya? Lebih kepada upaya kita melakukan pencegahan. Pencegahan, Bang. Iya, kan, agar tidak terjadi hal-hal yang tadi, yang tidak diinginkan itu, gitu, kan. Nah, karena orientasi bawah selu saat ini bukan lagi bagaimana kita, apa, bukan mencari kesalahan, ya, tapi bagaimana kita mencegah agar orang ini berbuat salah, kira-kira, kan, gitu. Mencegah kesalahan terjadilah, kira-kira, gitu, ya. Jadi, tiap bawah selu sudah melakukan selama ini bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi, Bang. Abang melihat apakah peserta pemilu ini antusias, tinggi, atau hanya mengutus perwakilan aja sana, gitu. Karena nanti, atau juga ketika ada sengketa, yang di sana kan pasti bawah selu, gitu, loh, padahal sudah melakukan sosialisasi, Bang. Ya, enggak. Kalau sengketa kan tadi. Urusannya bagaimana KPU melakukan perlakuan yang adil terhadap peserta pemilu, dan juga perlakuan yang sama kepada seluruh peserta pemilu, kan. Nah, ketika itu bisa dilakukan secara baik dan adil, maka saya kira akan kecil kemungkinan orang melakukan sengketa, karena semuanya terlayani, kan, gitu. Oke, luar biasa. Oke, ini benar, ini, Bang. Apa perbedaan sengketa proses dengan sengketa hasil pemilu, Bang? Nah, gini ya. Kalau sengketa proses pemilu itu, sengketa yang terjadi karena ketidakpuasan peserta pemilu terhadap, tadi ya, proses pemilu yang dilaksanakan. Gitu, kan? Oke. Nah, misalkan di masa pendaftaran partai politik, gitu kan. Nah, ketika partai politik itu tidak lolos, tentu ada ketidakpuasan. Oh. Contoh, misalkan. Partai umat, ini masuk dan lolos itu karena dia mengajukan sengketa, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian diputus, ternyata memenuhi syarat setelah diverifikasi ulang, dan lain sebagainya. Dan akhirnya jadi peserta pemilu, kan, gitu. Oh, itu. Nah, itu salah satu contoh saja. Contoh, ya, Bang, ya. Nah, kemudian di pendaftaran calon anggota legis latih, gitu kan. Nah, pada proses pendaftaran ini, dimulai dari pendaftaran, kemudian verifikasi, dan sampai penetapan, nah itu kan rangkaian yang tidak terputus. Nah, kemudian ketika dalam proses ini ternyata ada calonnya dianggap TMS, dan menurut partainya ini MS, maka pasti partainya mengajukan sengketa juga, kan, gitu. Nah, dengan ketentuan tadi, dengan limitasi waktu yang cukup singkat, gitu kan. Nah, kemudian nanti di depan ini ada DCT, daftar calon tetap juga sama, gitu kan. Nah, ke depannya lagi ada apa? Ada kampanye. Kampanye. Nah, di kampanye ini proses yang cukup terbuka, gitu kan, terjadinya sengketa. Kenapa? Irisannya tidak hanya antara peserta dengan penyelenggara, tapi antara peserta juga, kan, gitu. Iya. Nah, ini kan bisa saja, gitu kan, terjadi satu momen yang agak tegang, gitu kan, sehingga memicu tadi ya, apa namanya, perselisihan dan sebagainya, dan akhirnya harus ada di tengahi, kan, gitu. Oke, jadi, belum sampai di situ, masih ada lagi, misalkan sengketa karena apa, lagi. Misalkan karena, apa, proses pemungutan suara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga misalkan diadukan oleh saksi, gitu kan, nah kemudian disengketakan, bisa, gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sengketa hasil. Nah, sengketa hasil ini bukan domennya di kita, gitu kan, bukan domennya bawah seluruh, tapi lebih kepada, apa ya, namanya, ini kalkulasi hasil, kan, gitu kan, menang atau segala macem, nah ini domennya di MK, Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Nah, kita bawah seluruh biasanya di Mahkamah Konstitusi itu, ini jadi pihak terkait. Pihak terkait, ya. Biasanya yang tergugatnya kan KPU, gitu kan, nah terkaitnya ini kita. Kenapa? Karena kita melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilu, termasuk juga proses pengungutan suara, dan penghitungan suara. Nah, tentu dong, kita juga punya, punya data, gitu kan, nah sehingga data kita nanti akan diadu di Mahkamah Konstitusi dengan datanya KPU, sesuai atau tidak. Dan gitu ya, oke. Nah, kita hanya sebatas itu saja, kalau, apa namanya, sekretah hasil, gitu kan. Oke, Bang, Abang kan kemarin di KPU, Bang, ini di Bawaslu. Kalau Abang, walaupun masih, di KPU berapa tahun, Bang? Saya di KPU hampir lima tahun. Hampir lima tahun, ini baru ke Bawaslu. Berat mana sih, Bang, penyelenggara atau pengawas ini, Bang, kalau benerlah, mungkin. Sebenarnya, baik itu di penyelenggara teknis KPU, ya, ataupun di pengawas pemilu, gitu kan, atau di Bawaslu ini, memiliki tantangannya masing-masing. Oke, oke. Memiliki tantangannya masing-masing, memiliki kemudahan, dan juga kesulitannya masing-masing. Oke, oke. Perbedaan yang mencolok, gitu kan, dari KPU dan Bawaslu ini, pertama, kalau di KPU itu fokus kita hanya ke persoalan bagaimana aturan pemilu melalui PKPU itu bisa kita ejawantakan secara utuh, gitu kan. Nah, tapi di Bawaslu, ini tidak hanya sebatas itu. Kita tidak hanya perlu memahami per Bawaslu, tapi juga perlu memahami peraturan KPU seperti apa. Nah, kemudian, lebih dari itu, bagaimana kita bisa mengejawantakan aturan-aturan dalam peraturan KPU, dalam Undang-Undang 7, juga dalam per Bawaslu ini, medsen tidak, gitu kan. Dan, tadi, jadi pengawas pemilu itu paling tidak memiliki lima kemampuan. Oke. Pertama. Oh, iya. Iya, kan? Memiliki lima kemampuan. Oke, Pak. Pertama, itu kemampuan mengawasi, gitu kan. Itu jelas, gitu kan. Karena unik, nih, lembaga pemilu Bawaslu ini, gitu kan. Nah, memiliki kemampuan pengawasan. Terus yang kedua, harus memilih kemampuan investigasi, gitu kan. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan mediasi, gitu kan. Nah, Kak, orang, apa namanya, berselisih, gitu kan. Berselisih, gitu kan. Berselisih, gitu kan. Nah, kita harus bisa memediasi, ya, mereka, kan, gitu. Nah, kemudian, kita juga harus memiliki kemampuan, apa namanya, melakukan atau memetakan, apa ya, potensi-potensi. Potensi-potensi tadi, terjadinya sekretan dan sebagainya, gitu kan. Dan yang terakhir, kita memiliki kemampuan memutus. Wah, luar biasa, gitu. Dan lima kemampuan ini harus dimiliki. Makanya, kenapa penting ada divisi-divisi itu di bawah sini. Oke. Karena kita saling melengkapi satu sama yang lain. Karena sulit sekali mencari orang yang komplit dalam satu sosok, kan, seperti itu, nggak. Nggak, saya rasa akan sulit sekali, gitu kan. Nah, maka, saling, saling membantu, lah, gitu kan. Orang dengan kemampuan di divisi masing-masing, kan, gitu. Oke. Wah, luar biasa, nih, Bang. Siap. Jadi, dari tadi pertanyaan kita dilalap habis, tentunya itulah harapan kita ke depan ini supaya pesta demokrasi di 2024 mendatang aman dan lancar, ya, Bang, ya. Itu harapan kita, Bang, ya. Walaupun memang sudah di bawah sini ada bidang sengketa, kalau bisa jangan ada sengketa, lah, Bang, kan, gitu, kan. Oke, Bang, mungkin yang pesan kepada peserta pemilu, baik calon ataupun partai politik, Bang. Oke. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat bawah seluruh semua, dan juga para peserta pemilu, tentunya untuk masyarakat secara umum, bahwa setiap pelaksanaan proses pemilu ini kita awasi secara ketat, gitu kan, kita awasi secara ketat, kita kawal, gitu kan, bagaimana hak-hak rakyat ini terjamin, hak-hak partai politik semuanya terjamin, gitu kan, tidak ada yang dirugikan oleh tindakan dari setiap proses penyelenggaraan ini. Nah, maka kami bawah seluruh hadir sebagai penengah, gitu kan, sebagai penengah, dan juga kita hadir untuk tetap menegakkan keadilan pemilu. Nah, adilnya pemilu itu tentu karena peran kita semua, masyarakat Indonesia tentunya, karena tidak mungkin pemilu yang memiliki integritas tinggi, pemilu yang memiliki kualitas tinggi, ini tanpa peran kita semua, bawah seluruh itu, ya kita hanya tujuh orang di provinsi, gitu kan, kita hanya tujuh orang di provinsi, kita harus mengawasi delapan kabupaten kota, kita harus mengawasi jumlah kecamatan yang jumlahnya 115, dan juga desa yang begitu banyaknya, gitu kan, maka saya kira tanpa ada peran masyarakat, tanpa adanya partisipasi masyarakat, dan kita berkolaborasi dalam melakukan pengawasan-pengawasan pemilu, tentu ini tidak akan tercapai apa yang dinamakan pemilu berintegritas dan pemilu berkualitas. Nah, maka mulai dari proses yang dilaksanakan KPU, kemudian pengawasan yang kita lakukan juga harus dikawal secara penuh oleh masyarakat Banten, secara khusus, karena saya di bawah Subanten, nah maka mari kita sama-sama kawal hak kita semua, gitu kan, dan partai politik, ya kalau bisa, sekarang ini belum masuk masa kampanye, gitu kan, ngapain juga sih masang-masang baliho, masang-masang sepanduk, gitu kan, ya dicopot saja sudah itu, gitu kan, nah jadi kita juga nanti ke depan akan berkoordinasi, kita akan sampaikan ini ke partai politik, dalam waktu dekat mungkin kita akan melakukan penertiban terhadap alat peraga yang dipasang oleh partai politik, seperti itu. Oke, jadi pada prinsipnya belum waktunya, Bang? Belum waktunya. Belum waktunya? Belum waktunya. Oh, oke, tapi ya kita lihat, Bang. Saya ingatkan melalui podcast ini lah. Oke, ya luar biasa nih. Oke, kalau di media sosial sasa-sasa, Bang? Kalau di Facebook mereka menawarkan itu? Sama saja, belum waktunya. Oh, luar biasa. Belum waktunya. Itu, kalau menurut saya ini, apa namanya, orang-orang yang pasang-pasang alat peraga, gitu kan, itu kan dipasang secara personal ya, gitu kan, ada fotonya, ada namanya, gitu kan. Ada lagi nomor urut, Bang? Padahal belum keluarkan nomor urutnya. Ini kan terlalu pede, bagaimana nanti kalau setelah ditetapkan sama KPU DCT-nya, ternyata namanya tidak ada. Ini kan kepedean juga, ini challenge-challenge, luar biasa. Oke, semangat boleh-boleh aja, Bang, ya? Boleh-boleh aja. Boleh aja semangat untuk menjadi wakil rakyat, tidak ada persoalan, Bang, ya? Tapi ikutin dong tahapan-tahapannya kayak gitu ya, Bang Jena, ya? Oke, luar biasa. Mungkin closing statement, Bang, di acara podcast kita kali ini, Bang. Silahkan, Bang. Oke. Oke, saya berharap kita, tentunya sebagai rakyat Indonesia, khususnya warga Banten, kita jaga pemilu ini tetap bersih, tetap jujur, tetap adil, memiliki kualitas dan integritas yang tinggi, gitu kan. Maka, kami juga butuh sekali bantuan-bantuan informasi-informasi dari masyarakat Banten secara umum, ya kan, terkait dengan kalau ada aduan, kalau ada laporan, silahkan sampaikan ke Bawaslu. Bisa mulai dari Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, atau Bawaslu Provinsi. Silahkan pilih yang terdekat mana saja, gitu kan. Nah, kita sudah tersebar di seluruh lini sampai desa Kelurahan, silahkan. Kalau misalkan ada keluhan-keluhan dan ada yang harus disampaikan atau dilaporkan, sampaikan. Nah, karena masyarakat ini perlu kita atensi juga informasinya, karena biasanya kita melakukan pengawasan juga, ini ada, kalau ada temuan dan lain sebagainya, juga ada input informasi juga dari masyarakat secara umum. secara penuh, gitu kan. Nah, sehingga kita tidak lagu-lagu gitu kan dalam melakukan pengawasan, penindakan dan lain sebagainya, kalau misalkan kita semua menjaga pemilu ini dengan baik. Yang pasti, jangan mau dipengaruhi lah sama politik uang atau isu-isu yang tidak benar atau hoax, gitu kan. Nah, sharing informasi, nah kemudian ketika sudah disaring, silahkan sharing informasi-informasi yang baik, gitu kan. Nah, maka kita akan membangun pemilu ini dengan baik, gitu kan. Karena pemilu itu dibangun dengan informasi awalnya, seperti itu. Tadi itu saja, jauhi mani politik. Jauhi mani politik. Oke, luar biasa. Tujuh komisioner, Bang. Bisa dikatakan begitu? Tujuh komisioner. Tujuh komisioner bawah seluruh Provinsi Banten. Tujuh. Pendekat-pendekat hebat bagi kita. Mudah-mudahan, Bang. Tim yang tujuh ini bekerja dengan baik, Bang. Dapat mengawasi pemilu kita, konsentrasi politik, pesta demokrasi, di 2024 berjalan dengan lancar. Di sesi terakhir kita, ada sosok Pak Blankon yang akan memberikan benang merah. Bintang-bintang kita, saya serahkan kepada Pak Blankon. Terima kasih, Bang Badia Sinaga. Sahabat Dugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di siang ini. Semoga semua menjadi pencerahan dan manfaat untuk kita semuanya. Di sini Pak Blankon menangkap beberapa benang merah atau indisari. Berwasruh tentunya bukan tugas yang ringan. Mereka menjadi matelang dalam proses pemilihan pemimpin negeri. Turistat, manipolitik, bahkan mungkin tekanan atau ancaman sering dihadapi dalam tugasnya. Namun, dengan reluber langsung umum bebas mahasiswa jujur dan adil. Tetap menjadi gerbang yang kuat untuk calon pemimpin negeri. Sampai jumpa di session yang akan datang. Okei. Okei. Okei.